Intro Pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika seorang had sedang had membaca doa yang ada bacaan Al-Qurannya Seperti doa lapang dada Al-Qurannya adalah ayat Al-Qurannya Al-Qurannya adalah ayat Al-Qurannya Al-Qurannya adalah ayat Al-Qurannya Al-Qurannya adalah ayat Al-Qurannya Ayat 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 Al-Qurannya adalah ayat Al-Qurannya Beliau mengatakan, boleh Perempuan ha'id, perempuan nifas Membaca Hizib Wirid, zikir Yang, apa namanya Di dalamnya ada Ayat-ayat Quran, bahkan Ada suratnya, tidak ada masalah Ada suratnya, tidak apa-apa Seperti membaca rotib Di dalamnya ada surat-surat Surat al-ikhlas, surat Kuladu berfalak, kuladu robinas Boleh, kata beliau, silahkan Kenapa? Karena Bacanya tidak niat membaca Al-Quran Bacanya niat Bikir, menjaga diri Bahkan, kata beliau, sebelum tidur Kalian baca Kuluhullah wahad, kuladu robinas Niat menjaga diri Baca surat tabarok, kata beliau Boleh, niat untuk Menjaga diri Jangan niat membaca Al-Quran Kalau niat membaca Al-Quran, haram Kalau niatnya membaca Al-Quran Jelas itu adalah haram Tapi kalau niatnya untuk Menjaga diri Ya, maka itu Boleh Nah, tentunya Di dalam Apa namanya Uruk Tartib-tartib Berdikir itu biasanya ada Al-Quran Maka itu tentunya Boleh dibaca Karena kalian Karena kita Bacanya tidak Niat membaca Al-Quran Tapi Niat Apa namanya Menjaga diri Atau niat Berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi boleh Juga kata beliau Menjaga ayat-ayat Untuk melindungi Ayat-ayat kifayah Ayat-ayat untuk melindungi diri Yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari Setiap hari Membaca ayat-ayat untuk melindungi diri Ayat-ayat kifayah Itu Boleh semuanya Karena tujuannya bukan untuk membaca Baca Al-Quran Tapi tujuannya untuk Melindungi diri Membentengi diri Dengan bacaan-bacaan Atau dengan ayat-ayat Al-Quran Terima kasih telah menonton